Intro Selamat bertemu kembali di dalam pekabaran akhir saman pada kali ini Kita membahas wahyu pasal yang ke 17 Dimana di dalam perikobnya diberikan judul Di dalam terjemahan baru penghakiman atas babel Sudah-sudah sekalian Di dalam wahyu pasal 17 ini Kita melihat bahwa Ayat pertama menyatakan Ada seorang malekat yang muncul Dari tujuh malekat yang mencurahkan tujuh cawan Ini adalah tujuh kutuk yang dilakukan oleh ketujuh malekat Yang terjadi pada saat tujuh kutuk berlangsung di atas dunia ini Jadi dari konteks firman Tuhan Dalam wahyu pasal 17 ini Kita melihat penghakiman atas babel dari perikob ini Terjadi pada saat Salah satu Kutuk yang terjadi di atas dunia ini Dari tujuh kutuk yang dicurahkan Dan kalau kita lihat konteksnya Maka ini terjadi pada saat kutuk ketujuh Dicurahkan di atas bumi Dimana pelacur besar Yang duduk di tempat yang banyak airnya Yang dinyatakan dalam wahyu pasal 17 ayat pertama ini Terjadi Jadi ini terjadi pada saat kutuk ketujuh Dimana harmageddon itu terjadi Di dunia ini Secara umum wahyu pasal 17 ini Menerangkan tentang babel yang sudah jatuh Yang hancur Dimana pada saat kita belajar Di dalam wahyu pasal 18 Kejatuhan babel dan penghakiman terhadapnya Sudah dinyatakan di sana Jadi penghakiman atas babel Dalam wahyu 17 juga dilanjutkan Oleh wahyu pasal 18 Tentang jatuhnya babel Dan penghakiman atas babel Dan seluruh orang-orang Yang bekerja sama dengan dia Dan yang mendapatkan keuntungan Dari babel itu sendiri Bagian pertama adalah Tentang pelacur besar Yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang pertama Di dalam Efesus pasal 5 Yesus Dikatakan adalah Suami rohani dari gereja Atau jemaat Karena itu jika sebuah gereja Bersatu Dengan atau menerima bantuan Dari seseorang yang bukan suaminya Maka dia melakukan persinahan rohani Kemudian Raja-raja di bumi Mewakili kekuatan sipil Ketika gereja kehilangan Kekuatan injil Untuk mengubah hati Dan kehidupan mereka Beralih Kepada kekuatan negara Untuk mendukung doktrin mereka Doktrin yang palsu maksudnya Dan dengan demikian Mereka melakukan Percabulan rohani Itu istilah di dalam Buku Wahyu ini Banyak air adalah Orang-orang yang Tak terhitung Jumlahnya di dalam Ayat yang 15 Yang telah Ditipu Oleh babel besar ini Karena Anggur yang memabukkan Atau doktrin-dokrin yang sesat Yang sudah diberikan olehnya Di dalam Wahyu 17 Ayat 3-6 Perbedaan utama Antara binatang Dalam Wahyu 13 Dan Kekuatan Gabungan Yang diwakili oleh Binatang Dan Wanita disini Adalah bahwa Perbedaan itu dibuat Antara aspek Agama dan politik Dari kekuatan Kepausan Binatang yang berwarna Merah Ungu Itu mewakili Pemerintah Dimana dikatakan Yang penuh Tertulis dengan Nama-nama hujat Sedangkan perempuan Atau wanita itu Melambangkan Gereja-gereja yang Murtad Yang menunggang Binatang itu Yang melambangkan Gereja yang Mengendalikan negara Jadi berbeda dengan Gereja Murni Gereja yang Kudus Dalam Wahyu Pasal 17 Wanita atau Perempuan disini Memakai kain Ungu Dan kain Kirmisi Yang dihiasi Dengan emas Permata Dan mutiara Dan di tangannya Ada Suatu cawan Emas Penuh Dengan Segala Kekejian Dan Kenajisan Percabulannya Itu di dalam Ayat yang Keempat Jadi dia Adalah bagian Dari Babel Sendiri Yang dikatakan Kota Besar Yang setan Telah tentukan Untuk Menentang Jerusalem Baru Milik dari Allah itu Sendiri Gereja Katolik Roma Sendiri Dia dengan Bangga Menyebutkan Dirinya Sebagai Ibu Dari Gereja Gereja Tetapi Disini Ia disebut Sebagai Ibu Para Pelacur Itu Istilah Dari Kitab Wahyu Dari Sang Ibu Ini Telah Muncul Berbagai Denominasi Protestan Yang Mengaku Murni Pada Awalnya Bersih Suci Dimana Mereka Gereja Gereja Protestan Ini Dengan Keras Menolak Korupsi Kejahatan Yang dilakukan Gereja Katolik Tetapi Kita Ketahui Gereja Gereja Ini Telah Menunjukkan Kecenderungannya Yang Sangat Menyedihkan Karena Gereja Gereja Protestan Akhirnya Mengikuti Teladan Dari Ibu Mereka Ibu Dari Gereja Mereka Yaitu Gereja Katolik Sendiri Di Dalam Mengorbankan Kebenaran Dan Petunjuk Petunjuk Hukum Hukum Allah Dan Gereja Gereja Protestan Ini Mencari Kekuatan Negara Untuk Menegakkan Doktrin Doktrin Dan Dengan Demikian Mereka Memilih Untuk Menjadi Pelacur Dengan Ibu Mereka Juga Demikian Yang Dikatakan Oleh Kitab Wahyu Kita Perhatikan Dalam Ayat Yang Kelima Dan Kenam Dan Pada Dahinya Tertulis Satu Nama Satu Rahasia Babel Besar Ibu Dari Wanita Wanita Pelacur Dan Dari Kekejian Bumi Ayat Yang Kenam Dan Aku Ini Yohanes Yang Mendapatkan Ilham Melihat Perempuan Itu Mabuk Oleh Darah Orang Orang Kudus Dan Darah Saksi Saksi Yesus Dan Ketika Aku Melihatnya Aku Sangat Heran Itu Yang Dikatakan Oleh Yohanes Jadi Dia Benar Benar Mabuk Oleh Darah Orang Orang Kudus Sejarah Mencatat Tindakan Kepausan Karena Menggunakan Negara Untuk Menganiaya Dan Membunuh Jutaan Orang Kristen Yang Setia Selama Abad-abad Kegelapan Abad-abad Kegelapan Dimana Umat-umat Tuhan Dianiaya Selama 1260 Tahun Gereja Katolik Telah Menyamarkan Dirinya Dengan Permintaan Maaf Yang Rendah Hati Atas Tindakan Ini Tetapi Dia Tidak Berubah Semangat Untuk Menganiaya Yang Sama Itu Akan Terulang Kembali Di Waktu Yang Akan Datang Dan Itu Akan Diperlihatkan Terhadap Umat-umat Tuhan Yang Setia Yang Menuruti Sepuluh Hukum Dan Kesaksian Yesus Yang Tidak Akan Minum Anggur Yaitu Doktin-doktin Yang Sesat Yang Sudah Diajarkan Oleh Ibu Dari Gereja Gereja Atau Dari Gereja Katolik Ini Yang Diajarkan Kepada Wanita-wanita Yang Lain Yaitu Gereja-gereja Protestan Sampai Peristiwa Ini Terjadi Sebelum Kedatangan Kristus Yang Kedua Kali Sebagaimana Yang Dinubuatkan Dalam Wahyu Pasal 17 Di dalam Kutipan Ruh Nubuat Di dalam Kemenangan Akhir Halaman 331 Sampai 332 Dikatakan Istilah Babylon Atau Babel Diambil dari Kata Babel Yang Melambangkan Kekacauan Digunakan Dalam Alkitab Untuk Menyatakan Berbagai Bentuk Agama Yang Salah Dan Murtad Dosa Israel Dengan Berpaling Dari Tuhan Dinyatakan Dengan Istilah Ini Yaitu Babel Ini Di dalam Pekabaran Wahyu Pasal 14 Yang Mengumumkan Kejatuhan Babel Digunakan Untuk Badan-Badan Agama Yang Pada Satu Kali Adalah Murni Tetapi Kemudian Menjadi Bejat Korup Jahat Jadi Tidak Dimaksudkan Hanya Kepada Gereja Roma Saja Lebih Jauh Dalam Wahyu 18 Umat Allah Dipanggil Supaya Keluar Dari Babel Sudara Sudara Kita Belajar Dari Buku Wahyu Pasal 17 Pada Saat Ini Tetapi Dari Kutipan Ini Kita Dapat Melihat Istilah Babel Itu Adalah Selain Gereja Roma Itu Kepada Gereja Gereja Yang Murni Yaitu Gereja Gereja Pertestan Pada Jaman Kegelapan Yang Murni Kemudian Mereka Mengikuti Teladan Gereja Katolik Roma Dengan Menerima Ajaran 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 Atau Doktin Doktin Yang Palsu Tentang Kebakaan Jiwa Tentang Hari Minggu Adalah Hari Sabat Dan Juga Beberapa Doktin Yang Lain Termasuk Tentang Kristus Itu Belum Ada Sebelum Dunia Diciptakan Dia Ada Pada Waktu Dia Lahir Di Atas Dunia Ini Itu Doktin Yang Sesat Kemudian Satu Lagi Doktin Yang Sesat Yang Diajarkan Kepada Gereja Gereja Saat Ini Yaitu Kekekalan Neraka Neraka Itu Kekal Adanya Jadi Semua Doktin Doktin Ini Diajarkan Oleh Gereja Katolik Kemudian Diterima Oleh Gereja Gereja Protektan Yang Dulunya Murni Suci Tetapi Kemudian Menjadi Murta Yang Diistilahkan Dengan Meminum Anggur Yang Memabukkan Doktin-Doktin Sesat Yang Mereka Terima Dan Diajarkan Sampai Saat Ini Di dalam Wahyu 17 Ayat Yang Ketujuh Dikatakan Lalu Kata Malaikat Itu Kepadaku Pada Yohanes Mengapa Engkau Heran Aku Akan Mengatakan Kepadamu Rahasia Perempuan Itu Dan Rahasia Binatang Yang Memikulnya Binatang Yang Berkepala Tujuh Dan Bertanduk Sepuluh Itu Ketika Yohanes Melihat Malaikat Yang Menunjukkan Tentang Perempuan Itu Dan Juga Binatang Itu Yang Dipikul Oleh Perempuan Yang Mana Binatang Itu Berkepala Tujuh Dan Bertanduk Sepuluh Maka Malaikat Itu Memberikan Keterangan Kepada Yohanes Pada Saat Itu Di dalam Ayat Delapan Dikatakan Ada pun Binatang Yang Telah Kau Lihat Itu Telah Ada Namun Tidak Ada Ia Akan Muncul Dari Jurang Maut Dan Ia Menuju Kepada Kebinasaan Dan Mereka Yang Diam Di Bumi Yaitu Mereka Yang Tidak Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Sejak Dunia Dijadikan Akan Heran Apabila Mereka Melihat Bahwa Binatang Itu Telah Ada Namun Tidak Ada Dan Akan Muncul Lagi Nah Sudah Sudara Sekalian Sebenarnya Binatang Yang dimaksudkan Ini adalah Yang sudah Pernah Ada Artinya Di dalam Sejarah Binatang Ini Telah Melakukan Tindakan Yang Sama Penganyayaan Dan Kalau kita Pelajari Kitab Daniel Maka Kita Dapatkan Selama 1260 Tahun Penganyayaan Kepada Umat Umat Allah Itu Dijalankan Oleh Binatang Ini Binatang Yang dimaksud Adalah Binatang Yang Keluar Dari Sepuluh Tanduk Di dalam Daniel Pasal 7 8 9 Ya Kemudian Ada Tiga Tanduk Yang Lepas Yang Hilang Lalu Muncul Kepala Muncul Tanduk Yang Lain Dan Juga Ada Mata Di sana Seperti Orang Dan Itu Adalah Lambang Dari Kepausan Sendiri Yang Menganyaya Umat Tuhan Selama 1260 Tahun Itu yang kita pelajari Dalam kitab Daniel Kita tahu Yohanes Pada saat Dia berbicara Dia Menunjukkan Kepada kita Sekarang ini Konteksnya Bahwa Binatang Yang dimaksud Adalah Itu telah Ada Jadi pada Jaman Yohanes Dia itu Tidak ada Tapi Dia Ada sekarang Berkuasa Tetapi Dia itulah Yang akan Muncul Nanti Di Kemudian Hari Itu Konteks Jaman Yohanes Jadi kita Bisa Melihat Pada saat Kepausan Menjalankan Tugasnya Pada saat Itu juga Yohanes Merasakan Bagaimana Dia Dianiaya Juga Sebagai Umat Tuhan Jadi Dia punya Konteks Adalah Yohanes Menunjukkan Roma Pada saat itu Yang menjalankannya Tetapi Dia juga Mengaplikasikannya Di kemudian hari Yang akan terjadi Kepada Umat-umat Allah Kembali Keterangan Wahyu 17 Ayat 7-11 Binatang itu Kita Lihat Memiliki Tujuh Kepala Tujuh Tanduk Tujuh Kepala Dikatakan Sebagai Tujuh Gunung Tempat Perempuan Itu Duduk Wanita Itu Duduk Di dalam Ayat Sembilan Dan Tujuh Raja Di dalam Ayat Yang ke Sepuluh Nah Kepala-kepala Ini Sama Dengan Yang ada Di Naga Dalam Wahyu Pasal 12 Dan Juga Binatang Dalam Wahyu Pasal 13 Binatang Yang Pertama Dalam Wahyu Pasal 13 Yang keluar Dari Dalam Laut Mereka Ini Adalah Simbol Dari Kerajaan Dunia Yang Besar Yang Setan Gunakan Untuk Menganiaya Umat Allah Kalau Kita Perhatikan Dalam Sejarah Lima Dari Kekuatan Ini Yang Telah Dicatat Dalam Kitab Daniel Dan Wahyu Adalah Babel Mediaparsi Yunani Roma Kekafiran Dan Roma Kepausan Nah Saudara-saudara Pada Akhir Saman Kekuatan Roma Kepausan Lebih Besar Dari Sebelumnya Yang Dikatakan Lukanya Yang Parah Itu Sembuh Dan Dia Sekali Lagi Sangat Hebat Di Dalam Menganyai Umat Umat Allah Dan Itu Akan Terjadi Sebagaimana Yang Telah Dilakukannya Pada Tahun-tahun Sebelumnya Pada Abad-abad Kegelapan Selama 1260 Tahun Umat-umat Allah Diani Nah Gereja Katolik Roma Yang Hidup Kembali Itu Akan Bersatu Dengan Protestan Gereja-gereja Protestan Dan Spiritisme Gereja-gereja Yang Murtad Untuk Membentuk Satu Badan Satu Kelompok Kelompok Agama Dan Politik Yang Akan Didukung Oleh Pemerintah Dunia Ini Pusat Bersejarah Dari Roma Ini Dibangun Di Atas Tujuh Bukit Kalau Kita Perhatikan Ya Di Atas Tujuh Bukit Dan Telah Dikenal Sejak Jaman Kuno Dulu Sebagai Kota Tujuh Bukit Jadi Ungkapan Tujuh Gunung Tempat Wanita Atau Perempuan Ini Duduk Itu Juga Berfungsi Untuk Menghubungkan Wanita Atau Perempuan Itu Dengan Kota Roma Yang Menjadikannya Sekali Lagi Sebagai Gereja Katolik Roma Yang Yang Berikut Kita Lihat Di Wahyu Pasal 17 Ayat 12 Sampai 18 Dikatakan Dan Kesepuluh Tanduk Yang Telah Kau Lihat Itu Adalah Sepuluh Raja Yang Belum Mulai Memerintah Tetapi Satu Jam Lamanya Mereka Akan Menerima Kuasa Sebagai Raja Bersama Sama Dengan Binatang Itu Mereka Seia Sekata Kekuatan Dan Kekuasaan Mereka Berikan Kepada Binatang Itu Mereka Akan Berperang Melawan Anak Domba Tetapi Anak Domba Akan Mengalahkan Mereka Karena Ia Adalah Tuan Di Atas Segala Tuan Dan Raja Di Atas Segala Raja Mereka Bersama Sama Dengan Dia Juga Akan Menang Yaitu Mereka Yang Terpanggil Yang Telah Dipilih Dan Yang Setia Ayat 15 Lalu Ia Berkata Kepadaku Semua Air Yang Telah Kau Lihat Dimana Wanita Pelacur Itu Duduk Adalah Bangsa Bangsa Dan Rakyat Banyak Dan Kaum Dan Bahasa Ayat 16 Dan Kesepuluh Tanduk Yang Telah Kau Lihat Itu Serta Binatang Itu Akan Membenci Pelacur Itu Dan Mereka Akan Membuat Dia Menjadi Sunyi Dan Telanjang Dan Mereka Akan Memakan Dagingnya Dan Membakarnya Dengan Api E E E 17 Sebab Allah Telah Menerangi Hati Mereka Untuk Melakukan Kehendaknya Dengan Se-ia Sekata Dan Untuk Memberikan Pemerintahan Mereka Kepada Binatang Itu Sampai Segala Firman Allah Telah Dikenapi E 18 Dan Perempuan Yang Telah Kau Lihat Itu Adalah Kota Besar Yang Memerintah Atas Raja Raja Di Bumi Sepuluh Tanduk Adalah Bangsa-bangsa Eropa Dan Seluruh Bumi Yang Bersatu Di bawah Panji-panji Roma Di dalam Daniel Pasal 7 Ayat 7 Ayat 24 Kemudian Di dalam Wahyu 16 N14 Juga Menggambarkannya Dan Mereka Juga Disebut Perairan Atau Air Yang Banyak Tempat Pelacur Duduk Di dalam Ayat 15 Tadi Dan Mereka Yang Diam Di Bumi Yang Namanya Tidak Tertulis Dalam Kitab Kehidupan Itu Dalam Wahyu 13 Ayat 8 Bangsa-bangsa Ini Memberikan Aliansi Gereja-gereja Akhir Saman Yaitu Babel Yang Besar Semua Kekuatan Mereka Untuk Berperang Melawan Yesus Anak Domba Dan Umatnya Yang Menuruti Perintah-perintah Allah Dan Kesaksian Yesus Negara-negara Di dunia Akan Mendukung Hukum Hari Minggu Sandelo Itu Dari Babel Yang Menjalankannya Mereka Akan Menegakkan Apa Yang Diputuskan Sehubungan Dengan Pemeliharaan Hari Minggu Dan Dipaksakan Hari Minggu Itu Dan Mereka Yang Tidak Tidak Akan Diizinkan Untuk Membeli Dan Menjual Itu Kita Bisa Lihat Di Dalam Wahyu Pasal Yang Ke 13 Dimana Hanya Mereka Yang memiliki Tanda Itu Yang Akan Akan Bisa Membeli Dan Menjual Pada Akhirnya Mereka Mendukung Undang Undang Yang Menyerukan Kematian Umat Umat Allah Yang Tidak Menjalankan Hukum Allah Hukum Hari Minggu Itu Di Dalam Wahyu 12 Ayat 17 Kemudian Ada Wahyu 13 Ayat 11 Sampai 18 Dan Juga Wahyu 14 Ayat 12 Ketika Yesus Membebaskan Para Pengikutnya Yang Setia Dalam Wahyu Pasal 19 Ayat 11 Sampai 20 Orang Banyak Yang Telah Mendukung Pelacur Besar Akhirnya Menyadari Bahwa Mereka Telah Ditipu Dan Bahwa Mereka Telah Hilang Sesat Dari Kehidupan Yang Gekal Akhirnya Mereka Ini Akan Marah Mereka Akan Berpaling Pada Pemimpin Agama Mereka Di dalam Ayat 16 Jadi Atas Kehendak Tuhan Hukuman Atau Penghakiman Terhadap Pelacur Besar Babel Ini Dilakukan Sebagian Oleh Teman-temannya Oleh Sekutunya Sendiri Kembali Di dalam Ayat Yang Kedua Belas Dikatakan Kesepuluh Tanduk Yang Telah Kau Lihat Itu Adalah Sepuluh Raja Yang Belum Mulai Memerintah Tapi Satu Jam Lamanya Mereka Akan Menerima Kuasa Sebagai Raja Bersama Dengan Binatang Itu Sudah Sudah Sekalian Istilah Satu Jam Lamanya Memerintah Itu Sama Dengan Istilah Yang Baca Di dalam Wahyu Pasal 18 Ayat Yang Kesepuluh Itu Satu Jam Saja Berlangsung Penghakiman Jadi Bisa Dalam Bahasa Aslinya Itu Bisa Satu Hari Bisa Secepatnya Sesegera Jadi Tidak Menunjukkan Istilah Satu Jam Dalam Arti Nubuatan Yaitu 15 Hari Tetapi Yang Dimaksudkan Adalah Satu Jam Dalam Arti Cepat Berlangsung Dan Sepuluh Raja Itu Bisa Diaplikasikan Kepada Raja Raja Di Eropa Tetapi Kita Lihat Beberapa Tahun Yang Lalu Juga Di Bentuk Sepuluh Wilayah Wilayah Yang Ada Di Dunia Ini Sepuluh Wilayah Dimana Ada Pemimpin Di Lima Benua Di Dunia Ini Jadi Bisa Berlaku Disitu Bisa Juga Yang Dimaksud Dengan Eropa Di Dalam Tulisan Ronubuat Manuskrip 24 Tahun 1891 Dikatakan Dalam Peperangan Yang Akan Dilancarkan Pada Hari-hari Terakhir Akan Ada Persatuan Yang Bertentangan Dengan Umat Allah Semua Kekuatan Yang Jahat Yang Telah Murtad Dari Kesetiaan Mereka Kepada Hukum Allah Dalam Perangan Ini Sahabat Hukum Yang Keempat Akan Menjadi Pokok Utama Yang Akan Dipermasalahkan Karena Dalam Perintah Hari Sahabat Ini Pemberi Hukum Yang Agung Itu Mengidentifikasi Dirinya Sebagai Pencipta Langit Dan Bumi Jadi Suruh Saudara Sekalian Di Dalam Wahyu Pasal 17 Ini Kita Akan Melihat Bahwa Pokok Pertentangan Yang Pada Akhirnya Terjadi Adalah Antara Kristus Dan Setan Antara Agen Agen Dan Juga Umat Allah Yaitu Tentang Hari Sabat Hari Ketujuh Hari Sabtu Melawan Hari Minggu Hari Sabat Yang Palsu Itu Kemudian Di Review And Herald 29 November 18 92 Ketika Kristus Dimuliakan Pada Hari Pentakosta Demikian Pula Ia Akan Dimuliakan Lagi Dalam Pekerjaan Penutupan Injil Ketika Ia Akan Mempersiapkan Umat Untuk Menghadapi Ujian Terakhir Dalam Konflik Penutup Dari Pertentangan Yang Hebat Ini Jadi Pada Akhirnya Pertentangan Yang Terjadi Antara Kristus Dan Setan Antara Umat Umat Allah Dan Agen Agen Setan Akan Dimenangkan Oleh Umat Umat Allah Dimana Tuhan Akan Menghakimi Babel Dan Semua Yang Mengikutinya Persatuan Tiga Serangkai Antara Fatikan Kepausan Protestan Yang Murtad Amerika Serikat Dan Juga Spiritisme Dan Semua Yang Mengikutinya Mereka Semua Itu Akan Dihakimi Akan Dihukum Akan Dikalahkan Oleh Umat Umat Allah Oleh Karena Tuhan Sendiri Menyertai Pada Akhirnya Inilah Nubuatan Atau Pelajaran Kita Dalam Wahyu Pasal 17 Kiranya Ini Boleh Menjadi Bagian Kita Kita Akan Mengetahui Bagaimana Dan Kapan Ini Terjadi Di Dalam Tanda-tanda Yang kita Lihat Akhir-akhir Ini Maka Peristiwa Ini Tidak Akan Lama Beberapa Waktu Kedepan Kita Akan Melihat Penggenapannya Dan Biarlah Dengan Pertolongan Tuhan Kita Boleh Tetap Kuat Mempertahankan Iman Kita Mempertahankan Hari Sabat Dan Kalau Ada Sudah Sudara Kita Yang Masih Berada Di Babel Di Luar Sana Mari Kita Panggil Mereka Untuk Keluar Dari Kesesatan Yang Mereka Terima Saat Ini Gabung Dengan Umat Umat Allah Yang Setia Yang Memelihara Hukum Allah Khususnya Hukum Hari Sabat Dan Yang Menerima Dan Menjalankan Kesaksian Yesus Atau tulisan Ruhnubuat